Intro Hai Sean, seperti ingin menangis saat Mega selalu cetak poin. Gak berhenti buat rekor back attack, reaksi pemain Red Sparks sangat emosional dengan permainan Megawati. Megawati Hangesri Pertiwi mengawali petualangannya di Volley Putri Korea hari ini, Senin 30 September 2024. Bersama Red Sparks, Megawati Hangesri tampil berdana di Kovokap 2024 yang berlangsung di Tongyong, Gimnasium. Pertandingan ini menjadi ujian pertama bagi pembola Volley Putri Indonesia, Megawati Hangesri Pertiwi dan rekan barunya Opposite Vanja Bukilik. Diketahui, Megawati dan Bukilik belum bermain bersama di dalam satu latangan pada pertandingan tersebi. Pasalnya, kedua pemain tersebut merupakan pemain yang berposisi sebagai Opposite atau orang yang berdiri di posisi dua serangan. Ini adalah sejarah bagi Povoli asal Jember, Jawa Timur Indonesia tersebut. Red Sparks tergabung di grup B bersama IBK Altos, Hyung Kukulife Insurans Pink Spiders, dan tim asal Jepang Aran Mare. Megawati dan Bukilik sebenarnya sempat berada dalam satu latangan saat tampil pada turnamen pramusim di Taiwan. Namun, keduanya hanya bermain sebentar pada akhir set. Pelatih Red Sparks Kohejin juga belum terlihat puas dengan kombinasi pemain asal Indonesia dan Serbia itu. Maka dari itu, Kovo Cups akan mencari ajang uji coba bagi Megawati dan Bukilik sebelum mengarungi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Di pertandingan perdana, Red Sparks yang kembali dibesut oleh Kohejin menghadapi IBK Altos. Tampil solid, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangesri dari Indonesia dan Vanja Bukilik dari Serbia, dominan di set pertama. Pertandingan kontra hwangsung IBK Altos tentu berjalan sengit. Apalagi mereka sudah memiliki satu pemain yang menjadi kartu as Red Sparks pada musim lalu yaitu Li Soyun. Dan seperti yang diprediksi sebelumnya, modal serangan kuat berhasil ditunjukkan Megawati dan Bukilik di Liga pertama dengan membunuh mental para pemain IBK Altos. Megatron menunjukkan permainan kelasnya dengan terus meneror pertahanan IBK Altos. Yang dikenal memiliki pertahanan terbaik. Pemain IBK benar-benar dibuat kesusahan menerima spek Megawati. Bahkan meski mampu diblock, hasil spek Mega melambung tinggi yang membuat block out. Bahkan saking kuatnya serangan Mega, Li Soyun yang punya resave bagus beberapa kali gagal mengatasi spek Mega. Mega mencatatkan statistik yang menarik. Di laga ini persentase serangan Mega mampu mencapai 60% dan menjadi persentase terbaik di laga ini. Keberhasilan Mega ini membuat pemain Red Sparks tak berhenti kagum kepada Mega. Eugene terus saja mengelus kepala Mega saat berhasil mencetak poin karena bangga kepadanya. Bahkan Eugene seperti terharu melihat Megawati yang selalu mencetak poin. Mega memang luar biasa, dia layak bermain di level tertinggi bola volley. Mega Mampu mencetak poin. Ini pertandingan yang syarat gengsi, Megawati benar-benar menampilkan performa yang luar biasa. Ucap komentator pertandingan di tengah laga. Sampai berita ini dibuat, laga antara Red Sparks dan IBK Altos masih berjalan di set ketiga dengan hasil sementara hasil masih sama kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!